Kelenteng gedung kuno Sampokong adalah bekas tempat persinggahan dan pendaratan pertama seorang laksamana Tiongkok beragama Islam yang bernama Zheng He atau Cheng Ho. Tidak semua anak buah kapal beragama Islam. Kompleks Sampokong berada di daerah Simongan, sebelah barat daya kota Semarang. Kelenteng ini disebut gedung batu karena bentuknya merupakan goa batu besar yang berada di sebuah bukit batu. Untuk mengenang Zheng He, masyarakat Indonesia keturunan Tiongkok membangun sebuah kelenteng. Sekarang, tempat ini dijadikan tempat peringatan dan pengujan atau bersambayang serta tempat untuk bersiara. Untuk keperluan tersebut, di dalam goa batu itu diletakkan sebuah altar serta patung-patung Sampokai Tseng. Meskipun laksamana Tiongkok adalah seorang muslim, tetapi masyarakat mengagaknya sebagai dewa. Hal ini dapat dimaklumi mengingat agama Fong Wuju atau Taoisme mengagak orang yang sudah meninggal dapat memberikan pertolongan kepada mereka. Menurut cerita, laksamana Zheng He sedang berlayar melewati Laut Jawa. Namun, melintasi Laut Jawa, banyak awak kapal yang jatuh sakit. Kemudian ia memerintahkan untuk membuang sawu. Kemudian, kapalnya merapat ke Pantai Utara Semarang di tepi pantai yang sekarang telah berubah fungsi menjadi kelenteng. Bangunan tersebut sekarang terletak di tengah kota Semarang karena Pantai Utara Jawa yang selalu mengalami proses penangkalan. Hal ini menyebabkan adanya proses sedimentasi sehingga lambat laun dataran Pulau Jawa makin bertambah luas ke arah utara. Pantai Utara Jawa Terima kasih telah menonton!